Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walilah Ilham Selamat siang viewer sekarang ini saya berada di samping Masjid Almutakin Dusun Jawahan Desa Wanwerjo Kecamatan Barobudur tampak disini ada aktivitas membagi sedang monroh-monroh kalau orang Jawa bilang ya daging kurban setelah tadi pagi dilaksanakan sholat Aidil Adha kemudian dilaksanakan penyembelihan hewan kurban akan saya rekam ya situasi disini ya ya ini tampak daging dipotong-potong ya wah ini pasti sapi nih ya nanti saya akan minta informasi dari Ketua Panitia ada berapa sapi ada ada berapa kambing nanti akan saya tanya pada Ketua Panitia sugan siang Pak sehat sih Alhamdulillah Wow tampak ya teat-teat warga Joahan bekerja sama di samping Masjid Almutakin Dusun Jawahan Wow ini sapinya pasti gemuk ini ya pasti yang sapi gemuk dan sehat ya tampak ini ya warga Joahan sedang bekerja sama memotong-motong daging sapi ya dan saya akan ngobrol bersama Ketua Panitianya tampaknya yang memakai topi merah ini Ketua Panitia selamat siang Bapak duduk juga boleh ya sambil duduk santai gitu ya ketua Panitia saya tadi diberi informasi namanya Bapak siapa Pak Uda Pak Uda wah ini namanya sangat Islami ya ada berapa hewan kurban disembelih Pak di desa Joahan ini menyembelih tiga ekor sapi ya tujuh ekor kambing Wow luar biasa tiga ekor kambing dan tujuh ekor terbalik kambing ya tapi ini cukup banyak juga ya artinya warga Dusun Jawahan itu yang mampu ya mengorbankan sapi ya sapi ini lebih banyak tentu dagingnya ya dan sapi yang gemuk besar biasanya yang dikurbankan ya ini selepas sholat idol ada tadi kemudian dilaksanakan penyembelihan hewan kurban ya Pak ya ya langsung dilaksanakan kalau di dusun Joahan ini ada berapa kakak kira-kira ada berapa RT maksud saya ada dua RT cuma dua RT ya Oh dua RT Wow ini kalau sapi sejumlah tadi ya dan kambing dibagikan ke warga Dusun Joahan ya tampaknya banyak ya idul kurban itu kan ya maknanya bisa berarti berbahagia yang mampu apa membantu yang lemah yang kaya membagi pada yang kekurangan gitu kan dalam bentuk daging ini apalagi kalau dikaitkan dengan pandemi ini kan Pak ada PPKM pembatasan masyarakat yang apa untuk usaha kecil menengah itu kan kurang maksimal dalam hal mencari rezeki kan dan ini kan artinya kalau dibagi ini untuk membantu tertolong juga kan untuk makan mereka dan proteinnya terjaga gitu kan pandemi ini kan butuh meningkatkan imun ya itu dengan pola makan protein yang tinggi juga ya Pak ya ya saya sangat benggah melihat warga Joahan yang bekerja sama dengan ikhlas ya tampak ini ya saya sapukan dulu bekerja sama untuk memotong-motong hewan kurban Dusun Jowani ini ikut kelurahan desa Wanurjo dan desa Wanurjo Bapak lurahnya Pak Edi ya kebetulan saya juga sempat bertemu di Bumdes waktu itu ya Pak jaga jaga kesehatan jaga stamina ya dan tetap wah ini tetap disiplin memakai masker sampai sekarang ini memang masih penting ya pakai masker dan waktu-waktu kedepan Oke Pak semoga sehat dan sejahtera yang paling jaga kesehatan Oke saya masih sapukan ya sapukan ya tampak disana aku aku ada dua orang bekerja sama memotong bagian sampel itu ya sampel sampel sapi dan disini juga bekerja sama memotong memotong-motong daging sapi untuk nantinya dibagikan kepada warga di dusun menjuwahan saya kenal baik warga menjuwahan Pak Mohamin ya beliau adalah anggota Kodim Temanggung sobat saya Pak Mohamin ya kebetulan timpah hari saya juga ketemu Pak Kasdem Pak Garno di lapangan dan supasi ketika diberlangsungkan vaksinasi masal juga sempat ketemu Pak Tapolres Bang Runal dan saya sempat diberlangsungkan di dalam perjalanan sehubungan dengan diberlangsungkannya peraturan PPKM darurat memang diharapkan warga masyarakat untuk menyadari karena itu untuk kepentingan bersama agar agar eh pandemi COVID-19 menurun-menurun ke titik terendah dimana-mana di banyak kota COVID-19 ini meningkat sekali seperti di Blora di di Kerembang di Kudus di Pati di Semarang juga didirikan eh rumah sakit-rumah sakit darurat karena rumah sakit tidak menampung pasien COVID-19 itu karena soal kesadaran kesadaran eh mengikuti prokes yang kurang dilaksanakan di kerjakan ya sampai sekarang ini prokes masih penting dilakukan Oh itu Pak Moamin itu ah sebentar selamat siang bro wah ini apa kabar sehat ya sehat sehat wah ini sobat saya viewer ya ini anggota Kodem Temanggung masih dinesok ya masih lama pensiunnya masih yang penting jaga stamina jaga kesehatan ya keluarga juga sehat saya mendoakan ya Pak Moamin ya iya ini ikut ya ya yang kuyung ya istilahnya ya iya Pak ini Pak iya kalau di Johan ini ada berapa RT Pak 2 2 ya 2 RT 2 RT wah ini apa daging ini nanti dibagikan pada warga Johan pasti semuanya kebagian ya Pak ya iya 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 oke Pak Moamin ya terima kasih obrolannya iya Pak di apa samping masjid Al Mutaqin Dusun Johan Desa Wanurjo kesempatan Borobudur itu saja liputan di Dusun Johan ini untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur salam dari Mbah Untung di 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 cara muda iya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton